Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Muhammad bin Salman kembali menjadi sorotan publik karena membeli sebuah klub sepak bola Inggris Newcastle United. Hal tersebut tidak mengherankan, mengingat penguasa Arab Saudi secara de facto ini memang terkenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Melansi laman pikiranreket.com, Putra Raja Salman itu disebut sering melaksanakan pesta dengan menghabiskan dana yang fantastis. Tidak hanya itu, sang pangeran disebut pernah memboyang 150 wanita cantik dari berbagai negara untuk memeriahkan pestanya. Perempuan cantik dari berbagai negara itu, mengikuti pesta yang ditaksir menggunakan dana senilai 732 miliar rupiah di sebuah pulau pribadi di Maladewa yakni Pulau Vela. Bahkan, pesta tersebut dimeriahkan oleh Pitbull, rapper Korea Gangnam Style Sai dan DJF Project, dan tak ketinggalan Jennifer Lopez dan Shakira yang juga disebut tampil menurut Private Island News. Pangeran Muhammad juga memilih sering suprayah setinggi 439 kaki dengan tingkat kemewahan yang super ekstrim. Putra mahkot Arab Saudi ini juga disebut-sebut membayar lebih dari 500 juta USD atau setara dengan 7,3 triliun rupiah, di mana jumlahnya itu merupakan dua kali lipat dari harga aslinya. Nawaf Al Saud Pangeran Arab Saudi yang dikenal sering berfoya-foya lainnya adalah Nawaf Al Saud. Selain itu, ia juga sering dikelilingi banyak wanita cantik. Seperti mengutip laporan liputanam.com, terdapat beberapa aturan yang membatasi gerak kalangan wanita di Arab Saudi, di mana kaum lelaki juga diminta untuk membatasi kedekatannya dengan perempuan yang belum dinikahi. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi pangeran Nawaf Al Saud. Ia kerap liburan di sebuah yah mewah sambil berpesta dan dikelilingi perempuan dengan hanya dibalut bikini. Kebiasaan sang pangeran yang kerap penuh dengan kemewahan ini pun disoroti sejumlah media. Seperti halnya pada 2016 lalu, pangeran Nawaf diketahui berlibur selama 4 hari di Bodrum, Laut Aegea, yang dikenal sebagai lokasi wisatnya eksklusif di Turki. Bahkan, yah yang dinakan untuk berlayar disebut-sebut sebagai sarana transportasi termahal di dunia. Pangeran juga disoroti karena diketahui dikelilingi beberapa wanita cantik yang mengenakan bikini tupis yang beberapa diantaranya merupakan model asal Swedia. Tidak hanya itu, pangeran Nawaf diungkap pernah makan malam di sebuah restoran mewah dan memberikan tips sebesar 1000 euro atau setara dengan 16,4 juta rupiah. Al-Walid bin Talal Pangeran Al-Walid bin Talal dari Arab Saudi selalu menarik untuk dibahas. Ia yang bergelimang harta seringkali membuatnya dicap angkuh. Seperti yang dilansir dari laman merdeka.com, pangeran Al-Walid terlibat pertempuran sengit dengan media internasional Forbes. Ia menganggap Forbes meremehkan dan keliru menulis total harta kekayaannya bahkan Forbes digugat karena dinilai melakukan pencemaran nama baik. Forbes dinilai cacat dan tidak akurat serta bias pada saat menampilkan investor dan lembaga keuangan asal Timur Tengah. Sedangkan melansi laman grid.id, pangeran Al-Walid pernah membuat publik heboh pada saat ia diketahui membeli sebuah pesawat Airbus 380 yang ditaksir senilai 3,6 triliun rupiah. Bahkan, Al-Walid menggunakan uang sebesar 2,4 triliun rupiah untuk merenovasi pesawat itu agar dapat dilengkapi dengan sarana mandi uap, spa, dan televisi di lantainya. Tidak hanya itu saja, ia juga dilaporkan menghabiskan uang sebanyak 558 ribu pounds atau sekitar 9,5 miliar rupiah pada saat berlibur di resort di Bodrum, Turki selama seminggu. Al-Walid dan keluarga berlibur menggunakan jet pribadi berukuran jumbo dan membawa 300 barang bawaan dan 30 sepeda. Ia juga menyewa hotel di pinggir pantai dengan biaya kamar 36,7 ribu pounds atau setara dengan 626,8 juta rupiah per malamnya. Selain itu, Al-Walid juga diketahui menyantap makanan di Nurstik House dan memberikan tip sebanyak 45 ribu pounds atau sekitar 76 ribu rupiah. Dina Abdulaziz Al Saud Kerap disorot di publik karena dipandang jelita dan mempunyai harta yang melimpah, Putri Dina Al-Juhani Abdulaziz yang diketahui menikahi keturunan raja ini dikenal bergaya trendy. Mengutip laporan tribunews.com, Putri Dina merupakan istri Sultan bin Fahad bin Nasir bin Abdulaziz keturunan mantan raja Arab Saudi. Pada Juli 2016, Kondenas International mengumumkan Putri Dina sebagai pemimpin editor majalah fashion Vogue Arabia. Bahkan, Putri Dina diakui sebagai bagian dari beberapa ikon fashion global dan banyak berteman dengan desainer top. Bila banyak putri digambarkan berambut panjang, ia setia berambut pendek dan gayanya yang mengikuti perkembangan mode dunia. Banyak bergaul dengan desainer internasional, Putri Dina juga membuka butik internasional dengan merek dagang Dina. Sedangkan, seperti yang dilansir dari laman grid.id, Putri Dina dikenal mempunyai selera berpakaian yang modern, layaknya perempuan sosialita di Hollywood, untuk menunjang gaya hidup mewahnya. Ia sangat menyukai dunia fashion, sehingga Putri Dina dengan mudahnya menghabiskan uang di negara-negara Eropa hanya untuk mendapatkan inspirasi dari inovasi fashion. Meski begitu, Putri Dina mematahkan anggapan tentang gaya perempuan Arab yang kuno dan konservatif. Latifah bin Fad bin Abdulaziz Al Saud Tidak hanya cantik dan menawan, Putri Kerajaan satu ini hangat diperbincangkan setelah membeli rumah mewah dengan harga yang fantastis. Melansi laman GPNN.com, Putri Latifah bin Fad bin Abdulaziz Al Saud diketahui membeli real estate mewah bersejarah di Genewa, punya mantan Presiden Swiss. Pembelian tersebut membuat sang Putri harus membayar biaya seharga 78 juta USD atau setara dengan 780 miliar rupiah saat itu. Putri Latifah membeli properti seluas 18.800 meter persegi tersebut dari keluarga kaya Nordman. Penjual properti ini diketahui juga yang mempunyai pusat perbelanjaan Departemen Store Chain Manor dan pembuat pakaian berla-belak koste. Putri Latifah sendiri berkomitmen menetap di dekat properti tersebut agar dapat melestarikan warisan bersejarah itu. Sang Putri bakal bergabung dengan beberapa bangsawan Saudi lainnya yang telah bermukim di perumahan mewah di kota Swiss. Rim Al-Walid Bin Talal Kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Arab Saudi diketahui juga menyeret Putri Kerajaan. Mengutip laporan Tribunews.com, otoritas Arab Saudi disebutkan telah menangkap Putri Rim Al-Walid. Ia merupakan anak perempuan dari Pangeran Al-Walid Bin Talal. Putri Rim yang diduga pernah ditangkap pada tahun 2017 ini disebut sebagai penangkapan perempuan pertama dari pihak kerajaan yang ditangkap karena kasus korupsi. Namun, belum jelas informasi mengenai penangkapan tersebut karena tidak dipublikasikan secara resmi. Yang pasti, penangkapan yang dilakukan oleh Komisi Anti Korupsi Arab Saudi tersebut dikepala oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad Bin Salman. Namun, terlepas dari itu, Putri Rim memang dikenal akan gaya hidup mewahnya. Bahkan, ia juga pernah disoloti oleh publik atas resepsi pernikahan mewahnya yang digelar di Hotel Four Seasons Riyad yang menghabiskan dana miliaran rupiah. Keponakan Raja Salman, Muhammad Bin Nayef yang menjabat sebagai Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi sebelum diambil alih oleh Putra Raja Salman ini diketahui mempunyai harta melimpah. Selain perbincangan mengenai pencobotan jabatan sebagai posisi pangeran, gaya hidup mewahnya juga sering menimbulkan berbagai spekulasi. Ya, diketahui, Muhammad Bin Nayef diperkirakan mempunyai kekayaan yang ditaksir sebesar 6 miliar USD dan merupakan salah satu politisi terkaya di Arab Saudi. Dengan kekayaan sebanyak itu, jelas saja membuatnya sulit untuk tidak hidup mewah dan berfoya-foya khas pangeran Arab. Keliling dunia, berlibur dengan ia super mewah, koleksi mobil mewah yang tak terhitung lagi jumlahnya, serta berbagai hal-hal prestisius lain yang semakin menobatkannya sebagai pangeran dari negeri minyak. Namun, sepertinya hal itu sulit untuk ia ulangi lagi, mengingat kini ia bukan lagi puaris tahta kerajaan. Dan kabar terakhir menyebutkan mantan putra mahkota Arab Saudi ini kini sakit keras di dalam penjara. Itulah tadi sejumlah fakta tentang pangeran dan putri kerajaan Arab Saudi dengan gaya hidup yang mewah. Terima kasih telah menonton!